Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Mas Bang kali ini saya ada garapan inverter ya atau otomatis super starting atau untuk penguat atau biar ketika kita menyalakan televisi untuk MCB ataupun speedometer tidak jeglek ataupun tidak trip ya teman-teman ataupun tidak turun ya dan ini kebetulan punya seseorang yang katanya mati atau rusak jadi jika kalian punya alat seperti ini dan mati bisa kalian perbaiki sendiri kita langsung cek saja ya mudah-mudahan ini kerusakannya mudah teman-teman dan ini untuk baut sudah saya lepas ya oke langsung saja saya buka dan akan saya tunjukkan untuk sistem kerjanya ya oke disini ternyata ada kabel yang putus ya ini dia atau soldiran disini itu lepas ya teman-teman jadi disini kerjanya itu seperti ini ya jika ini kan ada colokan ataupun stop kontak untuk yang ke seumpama ke televisi kita masukkan sini ya terus kerjanya itu yang satu ini langsung dapat ke listrik utama ya ini kita tancapin ke listrik utama lalu yang sebelahnya ini itu melalui tahanan yang dicor ini ya ini semacam resistor kalau kita bongkar ya tetapi ada seperti corcorannya ini ya untuk pendingin ya lalu disini ada sambungan lagi atau keluaran ini yang dapat ke listriknya ini ya atau ke staker utamanya ini ya sehingga untuk televisi ketika dinyalakan tidak turun FG-nya karena melalui tahanan ini yang sebelah ya tapi kalau yang sebelah langsung terus untuk pemasangan lampu LED-nya ini ya lampu indikatornya ini akan saya tunjukkan juga disini teman-teman oke disini yang sebelah sini ada R yaitu 4,7 Kilo atau warnanya yaitu kuning kemudian yang kedua ungu merah emas ya kuning ungu merah emas ya ini dapat yang ujung sini ataupun yang ke listrik ini ya utama lalu melalui R lalu yang sini masuk ke LED negatif atau yang terlihat besar ya kemudian yang kecil masuk ke jalur staker yang ke televisi sini ya jadi seperti itu untuk pemasangannya ya teman-teman oke langsung saja ini akan saya solder terlebih dahulu atau saya perbaiki ya terus nanti kita coba ini hanya lepas solder-nya saja teman-teman disini terus dan seperti itu untuk sistem perjalanan jadi jika kalian punya di rumah bisa diperbaiki sendiri ya karena cuma simple ataupun hanya seperti itu caranya ya jadi karena untuk tegangan AC jadi hanya sebelah saja yang ditahan ya karena arus AC itu arus bolak-balik ya tidak seperti DC kalau DC itu arusnya hanya searah atau tidak bolak-balik atau ada min dan ada plus kalau ini nyetrum semua ya teman-teman oke ini saya solder dulu teman-teman saya perbaiki ya saya sambung dulu disini selamat menikmati oke seperti ini ya teman-teman untuk penyelderanya dan ini sebentar saya ambil ada yang jatuh penolnya oke ini ya sudah jadi hanya seperti ini untuk pemasangannya ya langsung kita coba teman-teman kita tutup ya seperti ini terus ini akan saya colokan ke stop kontak terlebih dahulu sebentar ya oke ini kita tutup bisa kita baut juga jika dirasa biar lebih aman ya tapi ini akan saya coba terlebih dahulu ini coba saya masukkan sini ya kita lihat untuk lednya menyala tapi karena ini hanya untuk solder jadi agak redup ya seharusnya ini untuk beban yang agak berat atau seperti televisi ya coba kalau saya gunakan receiver ya kita akan sepin bisa berfungsi ya teman-teman jadi nah itu menyala untuk receivernya ini ya on kalau saya cabut nah mati ya sudah berfungsi normal ya tetapi karena bebannya hanya kecil jadi nyalanya sesaat tidak lama ya kalau bebannya agak besar itu hampir seperti tadi ini ya ini contoh untuk saya gunakan ini hanya solder tapi ya ternyata disini juga sama kurang kurang besar untuk bebannya kalau untuk televisi biasanya langsung menyala ya menyala agak merah tetapi tidak terang sekali tapi menyala merah ya oke seperti itu teman-teman kira-kira jadi jika kalian mempunyai inverter yang rusak bisa diperbaiki sendiri dengan sangat mudah caranya ya dan jalur-jalurnya juga cukup mudah jangan khawatir untuk salah pemasangan ya karena hanya 11 saja kerjanya seperti itu ya oke mungkin sekian dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya